Intro Besti, menikmati waktu liburan bersama keluarga dan teman gak harus selalu keluar modal ya. Nih, cukup gelar tikar, duduk-duduk manis dekat saluran irigasi Lodagung, Desa Darungan, Blitar, Jawa Timur. Wih, suasana indah mampu membuat fresh pikiran dan hati tuh. Apalagi kalau sore hari, banyak muda-mudi menikmati sunset atau mentari tenggelam. Tentunya sambil menikmati kopi dan aneka jajanan. Emang ya, hili murah ada jadi tren bagi warga plus 6-2 deh. Suasana semakin syahdu besti karena kawasan Lodagung berada di tepian hutan jati lho. OMG, ramai pengunjung jadi berkah tuh bagi pedagang kopi dan jajanan. Ditambah lagi di lokasi ini, pengunjung tidak dipungut biaya sama sekali lho. Bahkan untuk parkir sekalipun. Surga deh! Eits, masih di kota Blitar nih. Gak hanya wisata alamnya yang gratisan, wisata kulinernya juga banyak yang merakyat. Seperti warung Satopawan Maasri ini, lokasinya berada di tengah gang sempit. Warung di dapur rumah ini, bak surga tersembunyi lho. Bukan sejak pagi hingga malam hari, warung dengan menu andalan soto ayam ini tidak pernah sepik pembeli. Gak kaleng-kaleng, dalam sehari 500 porsi ludus terjual. OMG! Meski dalam gang sempit, rasa soto ayam ini katanya sih juara. Kuah santan yang gurih, berpadu dengan suiran daging ayam dan kucai, menambah nikmat di lidah pelanggan. Meski harus antri, pelanggan setianya tetap sahar menanti lho. Bawang masak. Jadi untuk sotonya sini kan bersantan, jadi rasa gurihnya itu kental banget. Uniknya, dalam sehari warung menghabiskan 70 kg beras, 40 kg daging ayam, serta 36 kg gula pasir untuk minuman. Masih harga Rp3.000. Sekarang? Sekarang, 6 macam 2, 10 sama Rp6.000. Rp6.000 itu kan agak besar. Korsinya agak penuh. Kalau Rp6.000 itu ya, yang makanya cuma agak sedikit-sedikit. Yang kecil. Rp6.000, dikisit jam 5 sampai jam 12 malam. Yummy! Peminatnya membelu Daktubesti. Anak sekolah hingga bekerja kantoran banyak yang mampir. Maklum deh, uang harganya juga ramah di kantong. Rp6.000 aja per porsi. Hingga Rp10.000 untuk porsi yang jumbo. Tayal, gang sempit warung ini gak pernah sepi pembeli lho. Sejak buka jam 7 pagi hingga jam 12 malam hari. OMG! Salut!